yo halo teman-teman balik lagi bersama saya di channel youtube senselepi gaming oke teman-teman di video kali ini saya bakal review lagi ID yang mungkin masih lumayan mudah ya karena ini ID nya ini share perseribuan ya teman-teman kita bakal review aja langsung untuk ID nya sebelum saya review ID ini ala baik ya buat teman-teman semuanya yang belum klik yang belum pencet tombol merahnya atau tombol subscribe nya yuk berdua teman-teman tunggu apa lagi diklik dulu di pencet dulu di subscribe dulu channel ini agar jangan berkembang dan semangat bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya dan kalau teman-teman pencet tombol merahnya atau tombol subscribe nya nanti saya bakal adain lagi untuk giveaway 48 nya buat teman-teman yang belum menangin ID ataupun giveaway dari saya syarat untuk ketan giveaway nya itu gampang dan mudah banget teman-teman cukup subscribe aja channel ini aktifin aja loncengnya like videonya dan tonton video ini sampai habis ya buat teman-teman yang mau bertanya-tanya seputar game multimed ini ataupun mau request video seputar game multimed ini teman-teman itu bisa banget ya langsung request ataupun tanyain di kolom komentar buat teman-teman yang mau ID nya di review sama saya seperti ini ya teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar nanti saya akan baca komentar ya teman-teman dan saya akan kasih tahu nama IG ataupun FB saya biar teman-teman bisa DM ataupun cat pribadi lewat site ya tunggu sebentar teman-teman Oke teman-teman kita langsung review aja ya untuk ID nya ya dan yang pertama-tama mungkin kita berbeda dikit lah berbeda dikit dari klinenya ya katanya ini klien Indo ya Apakah semuanya Indonesia terlihat klien ini aktifnya sih Oh aktif ya IDN ID oh ternyata namanya IND IND semua ya rata-rata ya gue ada yang ngasih ini topobito boleh ada yang minta ini siapa namanya eh Sasuke Sasuke top aktif juga ya untuk lainnya ini ya lalu kita lihat untuk yang ninja ini kita lihat ninjanya ya di sini ada combo kartu cacling Wah ini bintang tujuh ya gg juga ya ada Minato ada si Dedara ada si pet killer B SSR Dead of War Neji yang bawahnya oke banyak juga sih ninja yang maksudnya yang di line up ini termasuknya udah bagus ya Nah ada beberapa ninja yang meta dan bagus banget pasime ya tentunya mungkin kayak Yong Minato atau killer B atau klien Uchiha klien Uchiha ini bagus ya kalau teman-teman udah upgrade gate nya bahwa lebih ngeri ganti lagi sih ya untuk demiknya itu ya lalu yang bawa-bawahnya seperti ini ini R15 kayaknya atau R14 gitu ya Oh Indora juga udah pengen dapat nih ya udah 96 gitu gigi kali ya yang bawahnya juga masih sama seperti ini terus backpacknya kita bakal lihat backpack Oh ini udah pernah topok buat ya soal gambarnya udah ganti gitu bukan hitachi ya tetapi guru gue ya temen-temen disini Oh ini ada item buat si ninja top ini an ya mungkin si naruto atau enggak madara ya mungkin obito juga bisa kayaknya apa madara sama naruto doang bawahnya juga Oh ini juga ada ya juga banyak kali ini ada 8 ini untuk kombo kartu ya Hai benarkan untuk kombo kartu itu Iya sih benar seharusnya ya kita lihat wiponnya wiponnya begini Oh ini ada si siapa ini ini perseri Uchiha Shisui ini tadi makanannya debrisnya begini ya 9 Oh ada 123796 yang bawahnya seperti ini ini udah ini jaman kapan Oh ini dedara ya Claydor Hai kalau masih punya aja sih saya sudah saya tukerin ya soalnya kalau kayak gitu ya untuk ini juga ada yang enggak namanya pelangi dan banyak lagi golden mark yang lainnya ya ini kalau dipakai auto nambah power sih kita bakal lihat langsung rankingnya disini rankingnya ini Oh mungkin karena masih aktif jennya main kejar-kejaran ya tapi ini udah gg sih menurut saya dn dengo dn idn wah nomor satu bukan idn nih wah ini Sultan sih PP14 gitu ya kan terus itunya topnya ada yang bintang 6 ada yang bintang 5 ada yang bintang 4 2gg sih lalu untuk ninja kingnya disini juara berapa sih kita lihat beli juara 127 untuk plan warnya ada yang ikutan enggak ini ini belum diregis ya Hai ini juga belum diregis ini Hai skuad arenanya enggak usah berarti langsung ke ninja school aja ya eh oh iya buat temen-temen yang misalkan video requestnya belum saya bikin mungkin itu tinggal upload dong ya cuman tinggal nunggu aja ya kita mau uploadnya kapan atau gimana ya jadi temen-temen tunggu aja ya indeksnya disini ada yang belum di-upgrade Hai dikit-dikit aja sih upgrade ini mah ya Hai nah ya bagus lah ya masih bisa ada yang di-upgrade kita ada udah pada di-upgrade tapi kan enggak punya bahannya kan bingung juga ya nyari bahannya di sini rata-rata udah pada ungu ya udah mantap kayak lagi Oh iya mudanya belum dilihat ya di sini hijau ini belum ini aku ini hijau ini belum ini belum ya dikit-dimi dikit ya terlalu hewannya disini udah punya empat ya tiga ya si yang kura-kura terus ini ular gama kiki skulpturnya kita lihat berapa aja nih Hai skulpturnya pe emas semua penuh Oh rata-rata udah udah rata-rata udah emas semua ya nah yang hijau-hijau ya skulptur ini emang mahal sih jadi buat temen-temen yang regionnya banyak ya silahkan aja emasin semua atau beli semua yang ada di situ ya skulpturnya ya karena itu bisa nambahin power dari ini mungkin dari powernya itu ya bisa bertambah gitulah entah berapa gitu terus speednya disini 12.000 nih lumayan ya 12.000 ini untuk ninja toolnya kita lihat eh ninja toolnya disini udah banyak yang merah ya air air ini oranye masih oranye 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 biru udah lumayan lah ya untuk ninja tool itu udah soalnya udah ada merah gitu ngeri ya kita lihat combo kartunya udah apa aja yang kebuka di sini udah ada dua skulptur 7 ujia clan kalau combo kartu temen-temen bisa dapetin sih ya soalnya event combo kartu kan berulang-ulang terus ya di time limited blessing itu ada ya temen-temen tinggal dapetin aja sih ya cuman ya untuk ratenya itu saya enggak tahu ya berapa itu ratenya telet bis disini telet bisnya cuman Oh ini saya ambilin aja ya daripada hilang ya daripada hilang saya klaimin ya kalau udah jam berapa itu kadang-kadang nggak bisa diklaim lagi gitu ya eh timnya kita lihat udah level berapa disini udah 10 10 00 belum terbuka ya yang 00 itu ya lalu kita lihat apanya lagi nih pertemanannya kita lihat ininya udah keberapa sih 16 16 juga dan ininya 16 kita bakal lihat lagi untuk apanya lagi nih kira-kira ninjanya iya ninjanya ya disini ninjanya gini yang ini kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini hai oke tuh sesilnya yang disini level bagus itu udah update upgrade yang ini dulu ya karena bisa nambahin chakra ya soalnya kalau upgrade yang kedua atau ketiga ini kan nambahnya cuman paling HP atau dipen atau demek atau skill trigger kalau yang tiga ini temen-temen eh update belakangan juga nggak papa sih ya soalnya cuma ngaktifin untuk skill trigger doang yang nyala-nyala itu doang ya ini ini ekstra HP 2000 ninja solnya black lamp black lamp bisa sih bursting bisa black lamp bisa terus killer B killer B ini ini harusnya pakai yang daun ya kalau bisa sih ya kalau bisa ya soalnya killer B ini eh kalau ini ini apa sih relentless ya ya nambahin darah ya kalau self shelter itu kan bagusnya tapi dia bisa dapet demek Reduction ya atau pengurangan demek dari musuhnya jadi usahakan bisa lah ya untuk pakai shelter ya ganti dikit-dikit juga nggak papa sih ya pakai shelter itu ya nah ya bagus banget ya untuk shelter itu ya untuk ninja tipe defense shelter itu udah bagus sih untuk ninja sol ya ini pakai apa strike drape mungkin black lamp lebih bagus kali ya untuk tambahan dan demek dari si Madara ini ya tapi maaf banget ya misalkan ada salah-salah itu ya soalnya saya sering kalau untuk Madara ini pakainya black lamp ya ini semangat awan saya aja ya kalau salah ya maaf-maaf banget nih ya yang ini juga shelter terus untuk dedaranya dedaranya sini saya kurang tahu mungkin black lamp bisa kali dan untuk oh ya di sini kita nggak lihat ini-ininya ya gate-nya ininya uh ini udah level 20 semua ya 62 promotenya baru segini ini segini terus Madara nya begini level 70 ininya ada 100 kurang 80 untuk naik level 5 ininya ada yang 70 ini udah 20 semua udah tinggal level 5 langsung ke bisa kebuka gate ya yang ininya kita lihat udah udah get dua ya mah mantep sih udah ada yang langsung aktif gitu ya pastinya ya channel ininya 280 atau 72 nah kita lihat yang ini ya ini kayak gini 71 curset sila udah gg sih jadi ya bagusnya yang Minato ini ya selain dia bisa ngincer ninja musuh yang paling belakang ya dia bisa kebal dua ronde gitu ya jadi ya rada ngeselin juga sih yang Minato ini ya yang harusnya udah turun duluan malah kebal gitu untuk ininya mungkin bisa blackflame atau bursting atau mungkin antara dua itu ya soalnya saya kurang tahu juga sih nc2 itu udah bagus ya antara black flame atau bursting ya kalau bersih itu buat nambahin critical atau tru dmg kalau blackflame itu kan nambahin dmg itu ya jadi dapat tambahan dmg ini bursting bagus sih udah mantap ya cuman ya kalau bisa nih punya antara si siapa nih ininya tinggal ganti blackflame aja nih ya kalau bisa nih ya kalau nggak bisa ya juga enggak apa-apa sih dan untuk yang killer b-nya mungkin tinggal ganti shelter aja sih yang gambar daun hijau itu ya kalau bisa juga enggak apa-apa sih ya dikit demi dikit aja untuk ininya Hai bahwa ininya udah pengen get 6 dong wang ngeri berarti ngeri nih aku mau warnanya ya soalnya saya belum get 6 kayaknya get baru get baterai habis lagi kayak kita ke lobby dulu semuanya Oke temen-temen jadi untuk reviewnya kayak gini aja id-nya sih udah bagus udah bagus ya tinggal kalau misalkan kayak dapet ninja-ninja terbaru atau ninja-ninja yang meta ya tinggal ganti dikit-dikit aja mungkin dari neginya terganti atau dari sikpetnya diganti ya bisa ya mungkin kalau misalkan dapetnya kayak sasori atau ninja-ninja asuma atau eh yang lagi meta mungkin tinggal ganti gini aja sih neginya ini ya Hai jadi ya kayak gitu aja untuk reviewnya maaf banget misalkan ada salah kata di dalam video ini atau salah ucapan ya dan maaf banget misalkan ada yang terlewat untuk review reviewnya ini ya jadi kayak gitu aja terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video sampai akhir terima kasih juga buat temen-temen ada klik ataupun udah pencet tombol merahnya yang di bawah yang berjalan subscribe saya sangat-sangat terima kasih buat temen-temen yang belum klik yang belum pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya yuk buruan temen-temen tunggu apalagi diklik dulu di pencet dulu di subscribe dulu channel ini agar channel makin berkembang dan saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten video selanjutnya dan kalau temen-temen pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya nanti saya bakal lanjutin lagi untuk giveaway-nya yaitu giveaway part 8 buat temen-temen semuanya yang belum menangin ID ataupun giveaway dari saya saya ratung diketan giveaway-nya itu gampang dan mudah banget temen-temen cukup subscribe aja channel ini aktifin loncengnya like videonya dan tonton video sampai habis buat temen-temen yang mau bertanya-tanya seputar game Ultimate ini atau menemukan request temen-temen bisa langsung aja tanyain ataupun request di kolom komentar dan buat temen-temen yang mau id-nya di review seperti ini temen-temen bisa langsung tulis di kolom komentar Bang review ID saya nanti saya bakal kasih tahu nama IG ataupun FB saya biar temen-temen bisa cat pribadi ataupun DM lewat situ ya jadi kayak gitu aja untuk ke reviewnya dan sampai jumpa di game Ultimate Factory XL selanjutnya dadah kira-kira Ninja apa yang bakal rilis ya selamat menikmati